Keinformasi selanjutnya, Pemirsa isi SMS Ketua Umum Perindo Haritadu Sudibyo kepada Jaksa Yulianto tidak termasuk kategori ancaman. SMS tersebut hanya pesan moral kepada pendegak hukum agar bekerja lebih baik. Polemik SMS Ketua Umum Partai Perindo Haritadu Sudibyo yang berpujung pada penetapan tersangka terus bergulir. Jumlah pakar hukum dan guru besar menilai SMS tersebut tak bermakna ancaman karena tidak memenuhi unsur mengancam seseorang. Besar Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Azhar menyatakan SMS tersebut justru berisi pesan moral kepada pendegak hukum untuk bekerja lebih baik. Nah di dalam pasal 368 ayat 1 itu jelas keterang bahwa memaksa orang lain, kan, untuk menyerahkan barang, untuk memiliki, dengan memakai ancaman kekerasan. Nah kalau melihat SMS itu tidak ada. unsur-unsur dalam 368 ayat 1. Antara pakar Sosiolinguistik Universitas Pendidikan Indonesia Mahmud Fasyah menyatakan Sapaan Mas kepada Jaksa Yulianto menunjukkan kesadaran Haritanu bahwa mitra tuturnya adalah orang yang patut dihormati. Secara fakta kebahasaan itu tidak ada yang tadi itu kan kalau ancaman kan biasanya harusnya itu jika kamu begini maka aku akan anukan kamu jika kamu tadi berohong aku pukul kamu sekarang juga itu kan ancaman yang dikategorikan komisif itu dalam SMS Haritanu kepada salah seorang Jaksa itu saya tidak menemukan adanya fakta penggunaan bahasa yang seperti itu. Tengah banyak PR Kejaksaan dalam penegakan hukum mempersoalkan masalah SMS Rawan menimbulkan dugaan bahwa Kejaksaan sedang bermain politik. Tim Liputan MS Media melaporkan.